Sebelum menghadapi Timnas Indonesia bersama Timnas Kurasau, Tahit Chong meninggalkan Manchester United. Winger berusia 22 tahun ini dalam waktu dekat bakal dipermanenkan Birmingham City, klub yang mentas di kasta kedua Liga Inggris yakni Divisi Championship. Tahit Chong memang berpaspor Belanda. Namun, sejak 2021 Tahit Chong berpikiran untuk pindah warga negara menjadi Kurasau. Pemain berambut gimbal itu bisa merealisasikannya karena memang memiliki darah Kurasau. Tahit Chong bahkan pernah dipanggil Timnas Kurasau jelang kualifikasi Piala Emas pada Juni 2021. Hanya saja karena alasan yang belum pasti, Tahit Chong belum kunjung mengemas Caps bersama Timnas Kurasau. Padahal, Tahit Chong memiliki kualitas untuk membela Kurasau yang kini menempati peringkat 84 dunia. Bukan tak mungkin, Tahit Chong bakal menjalani debut saat Kurasau menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022. Laga sendiri bakal digelar dua kali di Indonesia, tepatnya pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022. Tahit Chong membela Manchester United sejak musim panas 2016. Hanya saja, ia tak langsung membela tim senior, melainkan tim U18 lebih dulu, dalam perjalanannya. Tahit Chong sempat dipinjamkan Manchester United ke sejumlah klub seperti Werder Bremen, Klub Brugge dan Birmingham City. Musim lalu bersama Birmingham City, Tahit Chong turun dalam 20 pertandingan di semua kompetisi dengan koleksi 1 gol dan 3 asis. Tahu kesulitan bersaing di Manchester United, Tahit Chong disebut bakal pindah secara permanen ke Birmingham City. Tahit Chong meninggalkan Manchester United, klub yang pernah 22 kali diperkuatnya di level senior. Manchester United dan Birmingham City telah melakukan pembicaraan untuk Tahit Chong. Birmingham mendorong untuk mempermanenkan Tahit Chong, tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya, at Fabrizio Romano. Sekarang harapannya Tahit Chong bisa memperkuat Kurasau saat bersuat Timnas Indonesia. Selain Tahit Chong, Kurasau juga diperkuat nama-nama yang tak asing di telinga pencinta sepak bola Eropa. Beberapa di antaranya Leandro Bacuna yang pernah memperkuat Aston Villa, Furnon Anita yang pernah menjadi andalan Ajax Amsterdam hingga pemain yang sempat merumput bersama Everton, Cucco Martina. Terima kasih telah menonton!